Apa ya yang akan terjadi jika kita nyemplung ke kawah gunung berapi? Ya lu mati Google Gak usah ngegas Google Kamu sih Nah, pernah gak kalian lompat ke kawah gunung berapi? Dulu pernah? Coba Saya yakin diantara kalian pasti belum ada kan yang pernah lompat ke sana? Aku pernah Berikut ini adalah apa yang terjadi jika kita melompat Kita? Ah iya iya, jika kamu melompat ke kawah gunung berapi Intronya mas satu Kita Beberapa orang sudah melakukan percobaan tersebut dengan membuang sekantong syampah yang diperkirakan seberat badan manusia normal Kemudian syampah itu dijatuhkan ke dalam kawah gunung berapi di Ethiopia sedalam 240 kaki Subhanallah, ternyata dari hasil percobaan itu kantong itu tak terbakar saat berada di permukaan kawah Melainkan kantong itu langsung bleb-bleb, bleb-bleb Dan langsung hilang dilahap oleh pancuran lava Lihat sendiri betapa anunya itu Betapa itunya itu Eksperimen yang berlangsung di gunung berapi Erta alia Ethiopia itu menunjukkan bahwa jika manusia benar-benar jatuh ke dalam lava Pemandangan seram seperti inilah yang akan tampak dalam hitungan detik Dan terjadi beberapa semburan yang sedikit meledak-ledak Untung syampah yang dibuang Bagaimana kalau salah buang? Teman dikira sampah? Hmm Magma dan lava adalah sejenis batuan cair Lalu apa bedanya magma dengan lava? Nah, magma adalah sejenis bebatuan cair Sementara lava adalah sejenis bebatuan cair Lah Magma dan lava 3 kali lebih padat daripada air galon Karena adanya perbedaan kepadatan ini Ketika tubuh kamu jatuh ke dalam cairan tersebut Kamu akan menjadi batuan panas yang mengapung guys Wah, seru banget ya Nah, magma dan lava juga bisa jadi menenggelamkan kamu Kalau kamu tidak bisa berenang Belajar berenang dulu sana Memangnya berapa sih suhu lava di gunung berapi? Sepanas apa bang? Magma atau lava itu panasnya panas banget loh guys Perkiraan suhunya bisa mencapai 1200 sampai 2200 derajat celsius guys Wah, sungguh tidak tertahankan lagi ya guys Oh, portamente Terkadang kita menemukan lava yang dingin di permukaan Tapi panas di bagian dalam Lava yang sudah dingin Biasanya akan mengeras seperti batu guys Bayangkan saja air panas yang kita rebus di dapur Itu suhunya mencapai 100 derajat celsius Kenapa air panas yang direbus? Mestinya air dingin yang direbus menjadi panas Ya itulah Wah, itu baru 100 derajat celsius Sudah keringatan kita dibuatnya Coba anda bandingkan dan bayangkan saja dengan lava cair Yang suhunya mencapai 2200 derajat itu Wow, sungguh terbayangkan panasnya Bahkan pocong pun ikut merinding membayangkannya Merinding bulu kuduku membayangkannya Makanya kamu jangan main-main dengan gunung berapi ya guys Kalau diajak bercanda ya nggak apa-apa sih Yang penting jangan main-main ya Sebab kamu bisa saja terbakar Walaupun tidak terkena magma dan lava itu Karena adanya radiasi panas yang terpancar oleh gunung tersebut Selain karena radiasi Kamu bisa saja sesak nafas Karena adanya gas-gas beracun Yang sangat berbahaya bagi paru-parumu Dan paru-paru teman-temanmu Gas beracun umumnya muncul pada gunung berapi yang aktif Berupa COCO2, HCN, H2S, SO2, Sonaise, dan lain-lain Maka dari itu sebelum kamu mendaki gunung Ada baiknya kalau anda memakai masker Jadi begitulah Cukup menguji adrenalin kan Tapi harap hal ini jangan dicoba-coba di rumah ya Cintai nyawamu Minum yakul tiap hari Alah kenapa yakul? Itu saja dari saya Semoga bermanfaat dan sampai mana tadi? Oh iya, terima kasih Itu ada gentong bagus Ambil saya cabak teh Kok dirabah begini teh Kok berat gitu? Terus teh panas So Terima kasih.